Di Lugarem Blong, mobil Honda CRP yang dikenjari karyawan pimbang menabrak mobil ticap di depan bang Sunselbabel Jatabaring Palembang. Beruntung, insiden laka tidak menimbulkan korban jiwa. Putri, seorang wanita cantik mengendaran mobil yang merupakan petoleh bang BUMN ini menangis. Ia mengalami trauma mendalam setelah mobil Honda CRP dengan plat umur kendaraan BG1423IT menabrak mobil ticap dengan plat umur kendaraan BG8293DP pengangkut tanaman hias yang lagi parkir di jalan Gubernur Haji Bastari di depan bang Sunselbabel Jatabaring Palembang. Pengendara mobil CRP tak bisa lagi menghindar setelah mobil miliknya mengalami remblong dan menabrak mobil ticap yang sedang parkir mengangkut tanaman hias. Kedua mobil sempat terseret sejauh 30 meter dan menabrak pohon. Polisi yang mendapatkan informasi langsung mendatangi TKP. Saat didatangi petugas, korban sedang menangis ketakutan dan hanya berdiam di dalam mobilnya. Sedangkan penumpang mobil pikap yang sedang tidur terpental ke tengah jalan. Ini nampaknya dalam apa-apa dalam. Ini tak di lintas mobil. Ini ni yang dalam bang? Iya. Itu katanya. Eh? Ya, cemas lah. Iya, cemas. Cemasan mobil. Mobil parkir, Pak. Oh, nak mobil parkir. Ini rumput. Kita tak tahu apa yang akan di bawah. Terus? Oh, gumburnya kan? Kita mobil. Mobil lagi parkir? Mobil lagi parkir. Mobil ini bawa apa kitab? Bawa kembang inilah. Bawa kembang. Mobil ini tindai-ingat kan? Dari jatah baringan, dari dalam. Masuk nabrak gitu. Ada penumpang di mobil kita, Pak? Ada ini, adik aku ini, dalam bang. Jadi posisinya kemental? Ya, tak tahu sih. Tidak tahu bakal nak ditumbur, kan? Mobil kan berhenti. Jadi ditumbur, keluar bang. Di tengah aspal. Untuk kronologi sementara, ini karena satu jalur, satu jalur untuk kendaraan CRP, CRP serbuk dari arah Jakabari. Arah Jakabari menuju ke Mapuresta, mentara menabrak kendaraan yang lagi berhenti di pinggir jalan. Untuk kendaraan tersebut. Karena pinggir sementara yang punya jual kembang. Beruntung dari kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk kepentingan pemeriksaan, kepolisian saat lantas Polres Tabas Palembang membawa kedua mobil yang bertabarkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Nd Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan.